selamat menikmati para pengajar karena kita di channel sonagi indonesia ini kita selalu menginformasikan harga jadi entah itu cocok atau tidaknya itu tergantung kondisi serta di pasokan di pasarnya masing-masing atau di daerahnya masing-masing karena terkadang kualitas serta kekuatan pasar itu juga memengaruhi naik turunnya harga meskipun harga seumpamanya patokannya 100 ribu per kilogramnya di tingkat pasar tapi untuk kekuatan di daerah yang lemah atau pasokan yang banyak untuk di daerah itu pasti akan menurunkan harga itu untuk perbedaan harga yang kita bahas terlebih dahulu yang mana kita menginformasikan tidak pandang bulu atau tidak disokon antara pedagang pengejar atau pengebul kita menginformasikan apa yang kita dapat dari tim kita jadi mungkin kalau ketik ada ketidak cocokan ya kalau memang mau berbagi silakan ditulis di kolom komentar daripada menjelek-jelekan antara akurat tidaknya karena kalau tidak akurat pasti Anda lebih tahu yang akurat yang seperti apa karena kita hanya menginformasikan harga global di daerah-daerah yang mana daerah-daerah yang kita punya informasi yang kita dapat dari informasi daerah-daerah langsung saja untuk informasi harga cabai dan tomat dari ini yaitu tanggal 12 Januari 2021 yang mana kita mulai dari harga tomat harga tomat itu di setiap daerah pasti berbeda-beda di setiap desa pasti berbeda-beda dikarenakan kualitas di berbeda sawah bahkan di berbeda daerah itu pasti kualitas serta kekuatan pasarnya juga berbeda-beda jadi untuk saya hanya harga kisaran ini harga global di berbagai daerah yaitu harganya mulai dari harga ada yang 1000 2000 3000 yaitu harganya mulai 1000 rupiah per kilogram sampai 5000 rupiah per kilogram dari petani jadi untuk harganya mungkin ada yang laku 1000 ada yang 2000 4000 5000 atau bahkan lebih tapi standarnya harga dari petani mulai dari 1000 rupiah per kilogram sampai 5000 rupiah per kilogram dari petani untuk harga tomat hari ini kemudian untuk cabai ada cabai rawit cabai cabai besar serta cabai keriting untuk harga cabai rawit mulai dari harga cabai rawit hijau itu kisaran harganya mulai dari harga 20.000 rupiah per kilogram sampai sekitar 32.000 rupiah per kilogram dari petani itu untuk cabai rawit hijau kemudian pada cabai rawit cakra atau cabai rawit putih untuk kisaran harga mulai dari harga sekitar 25.000 rupiah per kilogram sampai sekitar 35.000 rupiah per kilogram dari petani untuk yang cabai rawit memang sangat tinggi sekali untuk kisaran harga mulai dari harga 30.000 rupiah per kilogram sampai sekitar 60.000 rupiah per kilogram tapi terkadang untuk kekuatan pasar yang tinggi bisa mencapai 65.000 rupiah per kilogram meskipun dari petani itu untuk harga cabai rawit merah untuk cabai besar mulai dari cabai hijau besar dari petani itu harganya mulai dari harga 10.000 rupiah per kilogram sampai sekitar 20.000 rupiah per kilogram untuk hari ini dan untuk yang cabai merah besar dari petani yang mana mulai turun drastis sekali untuk kisaran harganya mulai dari harga sekitar 12.000 rupiah per kilogram sampai sekitar 25.000 rupiah per kilogram dari petani kemudian cabai keriting mulai dari cabai hijau keriting dari petani untuk kisaran harga mulai dari harga sekitar 10.000 rupiah per kilogram sampai sekitar 25.000 per kilogram untuk gari ini dan untuk cabai merah keriting dari petani untuk kisaran harga mulai dari harga sekitar 20.000 rupiah per kilogram sampai sekitar 35.000 per kilogram itu untuk gari ini itulah untuk urian kalau tidak kalau belum akurat bisa dicocokkan tapi ini untuk harga global untuk di Indonesia khususnya dari petani yang mana tergantung pedagang dan petaninya karena biasanya juga negosiasi antaranya dil-dilanya berapa karena kan kalau saya menyebut langsung segini, segini, segini mungkin ada ketidakcocokan antara petani dan pedagang jadi itu hanya harga kisaran, entah itu benar atau tidak, silahkan dicocokkan, itu hanya untuk patokan saja kemudian untuk informasi harga di pasar kita bahas seperti ini untuk ajuan harga cabai dan tomat di lapak-lapak pasar pengebul atau untuk pasokan pasar-pasar besar yang mana ini merupakan dari tangan ketiga untuk dari petani terus dari pedagang dan masuk ke lapak pasar untuk pasokan untuk informasi hari ini yaitu harga maksudnya harga cabai dan tomat di pasar indogram dengan perbandingan hari kemarin yaitu tanggal 11 Januari 2021 untuk harga cabai merah keriting hari ini mengalami penurunan sekitar Rp3.000 per kilogramnya jadi untuk harga kemarin Rp43.000 per kilogram untuk hari ini harga maksimal cabai merah keriting hanya Rp40.000 per kilogramnya terus untuk cabai merah besar juga mengalami penurunan yang sangat drastis sekali yaitu harga maksimal Rp28.000 per kilogram untuk harga kemarin cabai merah besar atau DW dan sejenisnya yaitu mencapai Rp32.000 per kilogram dan mengalami penurunan sekitar Rp4.000 per kilogramnya pada cabai rawit harganya merangkak selalu naik atau untuk harga maksimal cabai rawit untuk hari ini yaitu Rp67.000 per kilogram untuk kenaikannya sekitar Rp2.000 per kilogramnya untuk hari ini terus pada cabai rawit hijau juga mengalami penurunan yaitu menurun Rp3.000 per kilogram kemarin yang Rp40.000 per kilogram untuk harga maksimal untuk hari ini hanya Rp37.000 per kilogramnya terus pada tomat harganya cukup stabil yaitu harga maksimal untuk pasokan tomat yaitu sekitar Rp10.000 per kilogramnya untuk hari ini ini merupakan harga pasokan yang mana mungkin untuk harga dari petani di bawah harga ini selain pembahasan harga untuk pasokan kita juga selalu hadir untuk menginformasikan harga ajaran untuk hari ini yang mana untuk ajaran cabai dan tomat hari ini untuk ajaran tomat hari ini ajaran rata-ratanya Rp13.000 per kilogram kemudian untuk ajaran tertinggi Rp18.000 per kilogram dan ajaran terendah Rp8.000 per kilogramnya untuk hari ini ajaran cabai rawit hijau untuk ajaran rata-ratanya masih mencapai Rp63.000 per kilogram untuk ajaran terendah Rp40.000 per kilogram dan harga ajaran tertinggi masih Rp80.000 per kilogramnya untuk hari ini pada ajaran cabai rawit merah yang mengalami peningkatan untuk ajarannya cukup fantastik sekali untuk harganya untuk ajaran cabai rawit merah rata-rata Rp90.000 per kilogram untuk ajaran tertinggi Rp120.000 per kilogram dan harga ajaran terendah masih Rp70.000 per kilogramnya untuk hari ini meskipun harga pasokan menurun untuk cabai merah besar tapi untuk harga ajaran masih cukup tinggi sekali ajaran rata-rata Rp60.000 per kilogram untuk ajaran tertinggi masih Rp90.000 per kilogram untuk cabai merah besar serta ajaran terendah masih Rp38.000 per kilogramnya untuk hari ini kemudian pada cabai merah keriting harga ajaran rata-ratanya Rp57.000 per kilogram ajaran tertinggi Rp75.000 per kilogram kemudian untuk ajaran terendahnya masih Rp45.000 per kilogramnya itu tadi untuk informasi harga cabai dan tomat untuk hari ini tanggal 12 Januari 2021 semoga bermanfaat bagi para petani, pedagang, ataupun para pengejar untuk kepastian harganya yaitu tergantung antara petani, pedagang, pedagang, dan para lapak pasar atau para pengejar jadi semua itu flukwatif bisa berubah-ubah di setiap harinya jadi ini merupakan hanya harga patokan untuk para petani, pedagang, ataupun para pengejar semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe, like, dan share kaya petani, petani Indonesia, pasti jaya selamat menikmati